jadi itu tugasnya ulama kalau menurunkan-urunkan berkata misalnya terawih itu wabih kiyahi ulama komentar betapa pentingnya terawih berapa saudara kita muslim yang terawih karena profesi pekerjaan dia satpam, takut majikan dia tukang yoga toko dan mereka menjaga toko macam-macam yang dimisari ati nabi orang nyolong, coba orang yang jaga toko itu kan ingin menafakkan keluarganya tanpa mencuri, tanpa tomak, tanpa minta-minta itu ajarannya hanya karena tidak terawih ada komentari kalau tidak terawih, coba sekarang saya tanya mencari kehalal itu wajib tapi ulama itu wajib terawih makanya ulama harus punya nyali kadang-kadang tidak terawih tapi itu juga sering tidak terawih, berarti seperti aku ulama sombong berarti malah ini terawih tapi ulama harus begitu bismillahirrahmanirrahim imam-imam Malaysia sering digajlok sampai imam Indonesia termasuk imam-imam yang mejid-mejid gaji bismillahirrahmanirrahim jadi persolat itu nilai ini sekitar kalau diuangkan itu 500 ribu pokoknya satu bulan itu imam mejid di Malaysia itu gajinya 50 juta terus tukang adhan itu terus sekarang ketemu ke Indonesia digajar jadi persolat itu nilai-nilai ini kalau diuangkan itu 500 ribu koknya satu bulan itu imam mejid di Malaysia itu gajinya 50 juta di gaji kalau Allah bersolat itu berkata makmumnya tidak rapati makmum tidak rapati salah dan ini bedanya Nabi dan beliannya Nabi seperti ini kalau Nabi aku harus benar maksudnya yang menentang harus disalah tapi kalau kita sekalipun gaya ulama ada kemungkinan kita yang salah berarti ini seperti kasusnya Mu'at tadi yang disalah, kalau malas itu Mu'at kemudian kalau sahabat yang coba kembali Nabi pas ngaji yang disalahkan Nabi justru yang ngomentari Nabi membela pemuda seperti itu seperti itu terus sari ati islam ini pokoknya gampang bersihiru wa la tuas siru kenapa? bersihiru wa la tunafiru ya siru wa la tuas siru jadi pokoknya sari ati islam yang gampang yang orang-orang yang bosan yang menyenangkan yang orang-orang yang orang-orang yang ketik maksudnya gampang terus keinggiru malam-malam sholat kadang kancingnya kelampi orang benar takbir terus kadang-kadang kukur-kukur kadang sarongannya orang benar kenapa? takbir bareng konangan santri ini Mbah waw jendangan sholat ketak udel ya Mbah udel ya orang-orang yang sari udel dan sangka mengalami sebut inna wohala yang suruh ila suarikum wa jajikum wa la ila udelikum wala hakin yang suruh ila kulubikum apa yang orang-orang yang kelampi orang-orang yang pakaian yang ditulak itu hati yang ini sangka mengklaim yang bilang wala ila udelikum hehehe Mbah dunia sekadang kita kenapa? jalan-jalan kuna sholat tak parah orang-orang yang sering makmum kaya-kaya lugu-lugu orang dikancing takbir tidak sholat orang-orang yang ini tidak meyakinkan sholatnya sholatnya apa? meyakinkan tapi dia hanya ikhlas bangsa meyakinkan tapi apa? ikhlas Allah itu buatnya penampilan tapi apa? ikhlas kalau orang-orang yang harus order semalam jeleng-jeleng terus kita itu kudu ngaji dari ulama jadi sampai barang orang wajib itu dianggap wajib mulai ini masyur Imam Shafi'i tidak ada sholat jana kalau mereka 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 itu pantangan barang orang wajib tidak dikira wajib jadi itu itu tugasnya ulama kalau orang-orang mengatakan terawih wabih kiyai ulama komentar betapa pentingnya terawih berapa saudara kita muslim yang terawih karena profesi pekerjaan dia satpam takut majikan dia tukang yoga toko dan mereka menjaga toko macam-macam demi sari atin api orang nyolong coba orang yang jaga toko itu kan ingin menafakui keluarganya tanpa mencuri tanpa tomat tanpa minta-minta itu wajarannya apa? jajan Nabi hanya karena tidak terawih ada komentari apa? tidak terawih coba sekarang saya tanya mencari kehalal itu wajib tapi ulama itu tolabul halal itu wajib terawih tidak makanya ulama harus punya nyali kadang-kadang tidak terawih tapi itu seharian tidak terawih berarti seperti ulama sombong berarti tapi ulama harus harus begitu karena yang menghidupkan tidak terawih saya terawih malah rokokan maksudnya tidak terawih tapi tidak kalau itu terlalu ekstrim ya tetap terawih tapi tunjukkan pada mereka yang sedang tidak terawih bahwa itu tidak apa-apa bahwa itu tidak apa-apa jadi ini adalah hadis yang muslim ini adalah hadis yang kita ingin saya bersaksi kata Sayyidah Isyah Nabi itu sangat mencintai amal itu tapi beliau harus meninggalkan karena takut dianggap wajib jadi Nabi pokoknya ngamal itu Nabi terseksa betul kalau roh tenang gitu suatu saat Nabi itu masuk Kaabah nggak Kaabah yang kondang, yang peramat masuk Kaabah beliau itu senang sekali masuk Kaabah senang sekali, sangat senang habis haji karena lama sekali Kaabah dikuasai orang musyrik terus ketika beliau menguasai Kaabah kunci diminta dari Usman bin Tulka al-Hajabi itu diminta Ali terus dibukakan terus Nabi asik sekali, happy-happy sekali beliau masuk Kaabah ditemani Bilal terus sholat di depan Kaabah sholat di dalam Kaabah corong jawa kaul saking kaulnya Nabi itu sholat di jurnya itu ceria gitu, itu asik tapi setelah keluar dari Kaabah Nabi kelihatan terseksa hazinan, kelihatan terseksa sekali ya aluhul Kaabah kelihatan terseksa terus ditanya sama Aisyah ya Rasulullah saya tadi melihat engkau begitu ceria begitu happy mau masuk Kaabah setelah keluar dari Kaabah kenapa engkau kecewa kenapa engkau kelihatan sedih ya Aisyah saya ini getun aku itu getun mau sholat melebuk Kaabah aku nganti umatku menganggap itu sunat itu penting terus melibuk Kaabah repot dia gitu mulai Kaabah ulama akhirnya ada banyak ulama mengatakan melebuk Kaabah tidak sunat mergok Nabi getun ya ada ulama sebenarnya gitu ayo dulu ada takbir-takbir kita yang gede-gede melebuk sholat Kaabah tidak sunat mergok Nabi getun saya juga kebanggaan pejabat-pejabat di sholat tetap saya tangkap KPK saya senang kalau ini saya meletih misalnya saya berkabah pejabat tetap mulai tangkap apa selamat menikmati